Pasti, karena di somas ini terakhir kami tutup, apabila tidak diindahkan, kami akan menangku upaya. Terima kasih telah menonton, kami akan menangku upaya, kami akan menangku upaya. Terima kasih telah menonton, kami akan menangku upaya. Bahwa itu adalah sebuah hubungan kausalitatif, sebuah hubungan sebab-akibat, ya silahkan ditafsirkan, terserah teman-teman. Tapi yang kami tidak terima statement itunya, yang kemudian menyatakan bahwa semua advokat yang ditandatangani kartunya oleh Prof. Dr. Otto Asibon itu tidak sah. Karena apa? Yang pertama, bahwa teman Paris Utapia tidak memenang apapun untuk menentukan siapa yang sah atau tidak sah sebagai ketua-tua. Tapi kalau melihat dari Instagram yang diambil, saya tidak follow si Instagram, jadi saya tidak follow si Instagram, jadi saya tidak follow si Instagram. Semua itu semua ID-nya itu tidak sah. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa hingga saat ini kami advokat yang berasal dari organisasi Peradi, dan kami sah secara hukum dan masih bersidang pengacara di pengadilan negeri di sini Indonesia. Jadi untuk diketahui bersama kepada masalah Indonesia bahwa kami adalah advokat yang sah secara hukum dan masih memiliki legalitas untuk pengacara di pengadilan negeri. Oke, Bang, terkait legalitas berarti ini masih dalam proses ya, Bang? Gimana? Terkait untuk legalitas masih dalam proses berarti. Legalitas apa ya? Yang seperti Hotman katakan kan saat ini belum, tapi tadi Abang Sopat bilang bahwa kita juga masih berproses di AMK. Jadi yang masih berproses tadi apa? Tidak ada. Jadi mutlak kita sudah legal? Bukan sudah legal, tidak legal. Tidak ada, jadi kejadian di PENJAKSEL itu sudah clear, diberitahukan oleh senulai kami di PADI, bahwa itu bukan karena tidak sah, melainkan ditunda karena ada agenda tambahan. Jadi bukan karena advokat-advokat tidak sah. Jadi kami ada di sini untuk mengekliarkan berita yang terjadi di alayat ramai. Sehingga tidak ada alasan sudah sah atau telah sah. Bahwa kami memang sah dari dulu adalah pengacara yang bisa pengacara di pengadilan negara manapun. Tapi itu tidak ada sekaratnya dalam semua bapak-bapak ini yang mengajar tekan. Bahwa itu, maaf Pak itu. Saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu dan saya tidak mau bersegur seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah yang menentukan sah atau tidaknya seorang adukat berpraktek atau bisa beracara di pengadilan adalah diangkat dan disumpah oleh pengadilan tinggi yang memiliki berita acara sumpah. Itu yang menentukan, bukan Hotman Fariswi, tapi yang menentukan. Nanti kita lihat bagaimana proses hukum ini akan menentukan bagaimana fakta yang sesuai. Saya kurang tahu. Karena waktu itu beliau ketika menanggapi ini posisi sedang ada di US. Jadi kami juga belum sempat untuk bertemu langsung, berkomunikasi langsung. Tapi atas dasar kesadaran hati nurani, kami kemudian bergerak ke seluruh Indonesia untuk melakukan ini. Karena ini menyangkut nama profesi soal. Seandainya semasi ini dicuekin, alangkau kembali lagi enggak ke depannya? Pasti. Karena di semasi ini terakhir kami tutup, apabila tidak diindahkan, kami akan menemukan upaya. Saya enggak tahu apakah dia PG atau bagaimana, saya enggak tahu. Yang saya tahu, dalam kode etik advokat Indonesia, seorang advokat dilarang menjanjikan kemenangan. Itu kode etik. Saya tidak mau tahu bagaimana dia. Yang saya mau sampaikan adalah dalam kode etik advokat Indonesia, seorang advokat dilarang menjanjikan kemenangan. Berarti diduga khormat itu menangkut kode etik advokat dong? Bukan diduga. Tapi kalau kena kode etik itu sudah ada keputusannya di Dewan Kehormatan Pusat. Dia kena skor setiga bulan. Tapi dia tidak keluar dari peradi. Tapi apakah sekarang dia keluar dari peradi? Itu bukan kami yang mengeluarkan. Bukan peradi yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan itu adalah ikhtiarnya dia sendiri. Kalau mengolok-olok advokat muda, Tergai kemarin yang dibilang tidak saya-saya siap membela. Apakah itu sudah termasuk ke dalam kode etik juga, Bang? Itu tindakan yang dilakukan setelah putusnya putusan Dewan Kehormatan. Jadi saya tidak bisa berklasifikasikan apakah itu masuk kode etik atau tidak. Tapi informasi itu adalah informasi yang kemudian menyebabkan orang banyak yang resah. Mungkin cukup ya teman-teman. Terakhir, Pak. Kan kemarin... Jadi sebagai dirinya, profesinya yang keluar. Bukan pindah organisasi saja. Tapi dirinya mengundurkan diri daripada Avotka. Itu mungkin nanti sendirian kami yang bakalan menampaikan. Yang bagus kalau ditanyakan itu kepada Profoto sendiri. Karena bagaimana dia punya interpretasinya selaku ketemu. Karena itu sudah menyangkut on behalf of peradi sebenarnya. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.